Selamat datang di channel The Official Lotto dan inilah dia Lexus NX 450h Plus dan Lexus NX 350h Intro Kehadiran NX terbaru ini menambahkan lini elektrifikasi dari Lexus Yes, NX 450h Plus dan NX 350 merupakan kendaraan elektrifikasi NX 350h punya dua trim yang dapat anda pilih yaitu F-Sport dan Luxury Secara keseluruhan tampilan dari NX 350h sangatlah atraktif Lantaran ia mempunyai grill baru yang menggunakan konsep new spindle khas Lexus Selain itu sisi penerangan juga dibuat semakin menarik dengan adanya daytime running light yang punya bentuk tajam Dan tiga lampu LED yang saling berbaris Oh ya tak ketinggalan tentunya sebagai mobil luxury yang memiliki panoramic glass roof Power backdoor dengan kick sensor Serta adanya fitur baru yaitu e-latch E-latch sendiri merupakan mekanisme baru dalam operasi buka-tutup pintu NX 350h Berbeda dengan handle pintu konvensional yang membuka keluar atau keluar dari bodi Handle pintu NX 350h ini bersifat statis atau akan tetap menempel pada bodi Untuk membuka pintu cukup menekan tombol elektrik yang berada di balik handle Kemudian tarik tuasnya untuk membuka pintu Lantas apa yang terjadi seandainya daya listrik pada aki sedang lemah dan tidak cukup untuk mengoperasikan fitur ini Jangan khawatir karena Lexus sudah menyiapkan mekanisme darurat yang terbilang praktis juga Masih dari sisi eksterior NX 350h ini menggunakan pelek baru alloy 20 inci Yang punya desain sederhana dan tajam Pelek sendiri dibalut oleh ban berukuran 235x50 Yang terasa pas dengan bodi NX yang bergaya SUV Memasuki kabin NX 350h Anda akan disuguhkan nuansa sporty dan elegan Termasuk juga tentunya mewah Untuk area pengemudi, tatanan dashboardnya dan fitur-fitur Seolah mengarah kepadanya Ini disebut dengan konsep Tazuna cockpit dari Lexus Urusan kelengkapan fitur Head unit NX 350h terbilang masif yaitu 14 inci Yang dapat terhubung dengan smartphone menggunakan konektivitas Apple CarPlay atau Android Auto Desainnya sendiri floating Namun bergaya seamless Seolah menyambung dengan area panel instrumen dan konsol tengah yang ada di bawahnya Head unit ini sendiri terhubung dengan sistem audio Mark Levinson Berjumlah 17 speaker yang tersebar di berbagai area dalam kabin Keselamatan menjadi hal yang paling diperhatikan oleh Lexus untuk line up NX NX terbaru mempunyai fitur keselamatan Lexus Safety System Plus 3.0 Yang telah dikembangkan lebih lanjut Ada pun kelengkapannya yakni Pre-collision system with pedestrian detection and intersection support Lane tracing assist Lane departure alert with steering assist Road sign assist Intelligent high beams Dan dynamic rider cruise control Yang ditonjolkan adalah pre-collision system yang kini bisa membaca objek lain Di jalan dengan variable yang lebih detail dan semakin tinggi sensitifitasnya Lantas bagaimana dengan performanya NX 350H ini menggunakan kombinasi mesin konvensional dengan motor elektrik Yes ini adalah mobil hybrid Untuk mesin konvensional berkode A25A FXS Dengan konfigurasi 2,5 liter 4 silinder Yang mampu menghasilkan tenaga 240 HP jika dikombinasikan dengan motor elektrik Seluruh tenaga ini disalurkan ke ban menggunakan transmisi unit jenis e-CVT Ada pun baterai yang digunakan untuk memberikan tenaga motor listrik Merupakan lithium ion berkapasitas 1,6 kWh Seperti yang disebutkan sebelumnya NX 350H ini hadir dalam 2 varian Luxury dibanderol 1,339 miliar Sementara F Sport dibanderol 1,385 miliar Ya itulah dia tadi first impression dari line up terbaru Lexus NX Bagaimana pendapat anda? Sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe channel di UFCloto, Carvaganza, dan Zikul Indonesia Dan jika anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut Dapat mengunjungi auto.com, carvaganza.com, dan zikwills.co.id Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya